Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Kokam dan Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang mendapatkan amanah untuk mengelola hewan kurban pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adhalalu. Sejumlah 20 personil anggota Kokam dan Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang dikerahkan untuk membantu proses penyembelihan hewan kurban mulai dari pemotongan hingga pendistribusian daging kurban. Penyelenggaraan kurban merupakan bentuk kerjasama antara Kokam dan Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang dengan KSPPS Puspa Artah Syariah Kota Semarang dalam program Join Kurban yang kali ini menyembeli sejumlah 19 ekor kambing. Hewan kurban tersebut sebagian besar merupakan hewan kurban dari anggota KSPPS Puspa Artah Syariah yang kemudian oleh Direktur KSPPS yang juga seorang kader Muhammadiyah di Kota Semarang mengamanahkan pengelolaan daging kurban kepada Kokam dan Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang. Sumber dari hewan kurban itu berasal dari para anggota KSPPS Puspa Artah Syariah dan juga masyarakat Kota Semarang yang mengamanahkan pengelolaan hewan kurban kepada KSPPS Puspa Artah Syariah. Pada kesempatan kali ini kami bekerjasama dengan Kokam Semarang dari Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang untuk pelaksanaan penyembelihan kambing kurban yang sebanyak 19 ekor kambing pada hari disembeli oleh Kokam Muhammadiyah. Nanti insya Allah akan didiribusikan ke wilayah ya, ke masing-masing cabang yang ada binaan-binaan dari Pemuda Muhammadiyah yang ada di Kota Semarang. Dari 19 ekor kambing tersebut dikemas menjadi 300 bungkus daging kurban yang akan didistribusikan ke beberapa pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah dan juga ke beberapa pantiasuan Muhammadiyah dan warga masyarakat yang kurang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Kokam Kota Semarang mendapatkan amanah dari join kurban yang mana kita bekerja sama untuk semangat berkorban dan berbagi. Alhamdulillah, Kokam Kota Semarang bersama Pemuda Muhammadiyah diamanahi 19 ekor kambing untuk kita kelola dan kita distribusikan ke beberapa pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah di Kota Semarang. Hewan-hewan kurban itu kita mengumpulkan dari seluruh Semarang yang umumnya itu dari nasabah-nasabah Puspa Artasariah. Kebanyakan dari Puspa Artasariah. Kalau yang kambing itu nanti kita serahkan kepada Kokam. Isna Tarwi Yati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.